Nah Dalam bahasa Inggris, kalau kita ketemu kata yang tengahnya buruk A, belakangnya buruk E, maka dibasanya seperti E Maksudnya gimana? Lihat contohnya berikut Pertama kita punya nama atau nama Ini secara bahasa yang umumnya orang bilangnya name Tapi ini kurang tepat, kayak yang aku bilang, kalau tengahnya A, belakangnya E, maka dibasanya seperti E Maka bukan name, tapi name Berikutnya juga sama, ulang, senakut Dibasanya bukan snack, tapi dibasanya snake, ada huruf I-nya disitu, snake Kemudian kita ingin membuat, make Dibasanya bukan make, tapi make Ada I-nya disitu, lalu yang terakhir juga danau Lakep, tapi dibasanya bukan like, tapi ada huruf I-nya menjadi lake Ingat patokannya, tengahnya buruk A, belakangnya buruk E, maka dibasanya seperti E Name, snake, make Link, lalu yang terakhir adalah like Kita akan ketemu lagi di konten tips berikutnya seputar pronunciasi yang bahasa Inggris Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya seputar pronunciasi yang bahasa Inggris Selamat menikmati